Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa generasi muda diharapkan memahami dan menerapkan empat pilar kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari guna mencegah terjadinya degradasi moral generasi muda Papua Barat. Harapan tersebut disampaikan Senator DPD RI Dapil Papua Barat, Sanusi Rahandingmas. Pada sosialisasi empat pilar kebangsaan yang berlangsung dikediamannya, Jalan Pasukiramat, Kilometer 9 Kompleks Melati Raya, Kota Sorong, Rabu 1 Juni 2022. Sanusi Rahandingmas mengatakan, sosialisasi empat pilar kebangsaan ini merupakan salah satu tugas DPD RI atau MPR RI untuk memperkuat kultur budaya di tengah derasnya era globalisasi saat ini. Melalui sosialisasi ini, ia memberikan pemahaman dan bekal kepada generasi muda berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air, serta mencari aspirasi pemuda untuk dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah pada program pembangunan Papua Barat agar lebih aman dan sejahtera. Kebetulan memang hari ini jadwal saya berdasarkan pengajuan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi empat pilar di daerah, di DAPIM. Dan hari ini saya memilih melaksanakan kegiatan di kompleks ini, karena selama ini saya melaksanakan kegiatan empat pilar di luar. Dan hari ini saya memilih untuk kebeli baikan generasi muda dan masyarakat yang ada di kompleks ini. Artinya mereka juga adalah warga negara yang layak untuk kita saling memberi dan menyampaikan berbagai persoalan terkait dengan kehidupan berbangsa dan berjara. Sehingga apa yang kita cipat-citakan dalam kehidupan kita sehari-hari bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita kendak, dan kita tidak terpenaruh dengan hal-hal atau persoalan-persoalan yang bisa membuat kita, maka masyarakat ini bisa berjelai-berai dan juga persoalan-persoalan yang bisa merubah keyakinan, ideologi maupun hal-hal lain. Sebab itu pentingnya hari ini saya melaksanakan kegiatan empat pilar berkepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Maka di mana empat pilar ini juga bicara tentang Pancasila. Dari mana dalam Pancasila itu terdapat lima sila, sila kecohanan yang besar sampai sila kelima. Ini sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sebagai warga negara dan kehidupan berbangsa dan kuabil khusus kehidupan kita di setiap lingkungan.